wah bukan astagfirullahaladzim kaget kira-kira itu pocong buatnya teman-teman nah disini terlalu-terlalu men ini apa ya tapi kayaknya sih bukan mas asli deh tuan-tuan sih ya iya kayaknya sih bukan mas asli deh mas potan saya gak mau megang ya saya gak mau megang cukup kita liat aja oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya jis 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 tiap hal ini saya berada di kota tercinta yaitu Majalengka dimana ada sebuah rumah yang infonya udah terbongkalai kurang lebih 10 tahun dikarenakan ada pergeseran tanah kayak gitu ini yang teman-teman tujuan dari video ini saya selalu mengatakan terlalu bersyukur ya atas apa yang kita punya dan intinya banyak-banyak bersyukur dan by the way yah kembali lagi ke hutan-hutan Majalengka men dan sebelumnya nih saya mau menjelaskan aksesnya emang agak rumit ya jadi memang harus melewati kayak semak-semak seperti itu dan kita udah disambut dengan saung saung atau gubuk-gubuk yang udah mulai reot sedikit info teman-teman memang di depan rumah ini ada pemakaman keluarga jadi pas buka pintu itu dia langsung ke area pemakaman nah itu rumahnya udah kelihatan ya depannya langsung area pemakaman nah ini kuburannya dan itu area rumahnya bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum ya lih kubur nah ini lih rumahnya dan sebelumnya saya juga udah izin ke warga sekitar yang memang kebetulan lagi berladang disini teman-teman jadi hanya ada beberapa warga yang memang masih tinggal disini kebanyakan udah pada cabut untuk mencari aman karena info-nya disini ada pergeseran tanah kita mulai aja terdengar suara kayak token ya jadi kayak ada suara token dan ini perkarangan depan rumahnya tuh udah pabalata udah penuh dengan rumput-rumput ilalang-ilalang yang gak keurus kayaknya deh dan disini juga ada pelam ikan ya atau taman hias tuh so gokil juga sih rumahnya nah ini rumahnya dan aksesnya dia langsung lewat depan ini terdengar suara tokennya iya sih kayaknya oh iya bener men nah ini kayak garasi tapi kalau misalkan garasi agak terlalu kecil ya teman-teman mobil pun kayaknya harus berjuang ekstra untuk masuk kesini nanti kita cek penasaran kan dan ini rumahnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum assalamualaikum sayang banget ya jadi ini adalah ses utamanya ini ruang tamunya sekarang udah jadi tempat gudang-gudang gitu tuh ada sisa-sisaan kayak peralatan untuk bekerja ada gergaji ada gergaji ada bekas lampu dan ada juga kayak helm ya ya ini helm dan ada juga buat mandiin bayi tuh nanti kita kesana tersangkan tadi sebentar tadi agak-agak sampok ya sama tadi sempat lihat kayak ada nah ini ternyata nih ya ini jadi ada lampu hias ya teman-teman lampu hiasnya sih keren banget asli dan depan itu kuburan men tapi gak boleh berpikir negatif loh ya kan itu area pemakaman keluarga bukan area pemakaman umum pemakaman umum agak pebaliwood ngomongnya ya oke deh kita lanjut lagi dan tujuan dari video ini saya selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya bahwa mewah megah belum tentu nyaman tempat kita itu udah pasti nyaman banget kamar kita itu udah pasti nyaman banget kita harus bersyukur loh disini saudara kita harus meninggalkan rumahnya terpaksa harus meninggalkan rumahnya rumah yang penuh kenangan rumah tercinta seperti ini ya sekarang udah gak keurus pemiliknya meninggalkan begitu aja ya karena khawatir juga mungkin efek dari pergeseran tanah tersebut teman-teman dan disini ada kayak hiasan dindingnya ada makam kanjeng syekh abdulmuki waliullah pamijahan ya itu sepertinya foto pemilik yang udah mulai gemblur oke deh kita lanjut lagi ke area tengah rumahnya salamualaino wangalai badele solihin ini juga rumah kosong loh ini rumah udah pada kosong-kosong oke ada kandang burung disini inget film subaca strategi kandang burung ya ini ternyata adalah toko dan kiosk teman-teman bukan garasi ternyata ya ini tempat penyimpanan etalase fix deh oke ini masih hiasan dinding dan masih ada bunga-bunga wow oke kita lanjut lagi ke area sini deh oke disini ada calengan cuman kayaknya udah gak ada uangnya deh ada hiasan kayak bangu dan ada kesetrikaan yang udah jadul ini apa ya oke ini apa nih oke masih ada perabot-perabot rumah tangga tuh ya sayang banget sepertinya pemilik rumah ini dia pecinta seni deh karena banyak banget nih dia membeli hiasan-hiasan atau karya-karya seperti ini ya oke kita lanjut assalamualaikum masih hiasan masih hiasan assalamualaikum jadi kita berada di area dapurnya atau pantrynya teman-teman wow gokil jadi masih ada beberapa kesemainannya tuh ada robot-robotan ada ini sistem kecil dan ini area kamar mandinya boleh kita lihat dikit ya karena ada yang gak suka saat saya melipi kamar mandinya oke cuma gini doang airnya tak lupa jim eh udah kosong tuh ya kan nah ini komentar bunda apakah ini jadi saya kurang paham juga wow ternyata ini adalah lampu mungkin ya nah seperti ini nih yap ini adalah lampu men lampu tempel atau lampu dinding jadi kalau misalnya gini gak kelihatan jadi udah kayak apa gitu disini juga ada bekas tepung kobe oke ini agak mulai kotor ya tuh dan ini udah berdebu banget gimana perasaan kalian melihat rumah ini sayang banget kan pasti rasa syukur makin bertambah teman-teman yang harusnya ini menjadi tempat tinggal yang sangat indah tempat tinggal penuh kenangan harus ditinggalkan secara terpaksa kita lanjut lagi oke ada obeng yang masih ada robot-robotan ada cukuran jenggot juga nah bener kan jadi dia buka kios tuh buka toko kelontongan gitu ya karena ada beberapa bekas minuman teh minuman soda ada gula asem asem urat ada bantal juga yang udah mulai agak gele oke ini baju-bajunya yang ditinggalkan ada sepatu juga tuh kita lanjut lagi Assalamualaikum jadi kita berada di kamar keberapa ya satu dua dan dua kamar kayaknya ya ternyata banyak pakaian yang ditinggalkan tuh teman-teman ada magic phone juga kita buka apa isinya bener-bener bukan orai men wah bukan astag lo lagi kaget kirain teh pocong kirain teh pocong ternyata guling yang mirip-mirip iyalah halulah ini kalau malam halulah ini kalau malam halu banget loh oke deh kita tinggalkan kamar ini kita lanjut lagi ke ruangan selanjut oke dan disini masih kayak tempat bersantai bisa juga tempat sholat ya disini nih karena kebanyakan rumah-rumah jaman dulu tuh ya gak dulu-dulu banget sih ya jadi kebanyakan memang di sekitar majalah yang ke tuh dia ada tempat kayak gini untuk bersantai kah atau untuk mungkin untuk ibadah bisa disini nih dan jam terhenti di sekitar jam 10 waktu ya waktu menunjukkan jam 10 dia udah terhenti dan ini dia kantong kecil gak tau ada nama Gina ya Assalamualaikum jadi kita berada di area kamar keduanya kamar keduanya teman-teman nah disini terhenti men men waw 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 ini apa ya tapi kayaknya sih bukan mas asli deh itu anak sih ya iya kayaknya sih bukan mas asli deh mas putan saya gak mau megang ya saya gak mau megang cukup kita lihat aja nah teman-teman bisa dilihat kalau misalnya kita peliti lagi jadi ini di belakang itu kayak ada bekas item-itemnya tuh ya udah memudar kayaknya sini mas imitasi ya bukan mas asli kayaknya gak mungkin juga kalau misalnya mas asli ditinggalin tapi sama-sama juga sih kalau misalnya kita dari kejauhan ini kayak mirip mas asli ya kan tapi bukan loh ini bukan mas asli ya agak lian gak sih coba teman-teman agak sedikit berpikir ya oke ini coba saya ada spot motor ya jadi ini adalah kamar yang ada lemarinya mungkin dulunya ada kasur juga tapi kenapa ada betak disini langsung gitu loh ataukah mungkin dia nyambung ke sini remote apa nih remote tv ya dvd jadi ketika mandi gitu langsung ke kasur harusnya ada sekat lagi ya agak-agak gimana gitu ya gak sih kita intip deh ternyata disini masih ada beberapa pakaian ya teman-teman tuh ada beberapa pakaian ya kan tuh kemari ini kosongan dan sebentar disinilah kita butuh pasian ya ternyata rumah ini ditinggalkan pada 2013 sekarang 2022 ya hampir kurang lebih 10 tahun terbengkalai teman-teman nah ini ya 2013 kita menemukan yang yang ini yang kita cari-cari udah menemukan juga ya oke kita lanjut lagi nah sebenernya disitu ada foto teman-teman jadi mohon maaf mohon maaf saya gak bisa menunjukkan secara detail ya kita paham lah setiap manusia punya ya udah paham ya jadi disitu ada foto kita gak perlu detail ya menjaga aja kita lanjut lagi mungkin kayaknya sih udah-udah kita review semuanya ya ya udah kita review semuanya ya gimana perasaannya kalian dan so sih menurut saya ini rumah cukup nyaman andai gak terjadi bergeseran tanah mungkin ini masih menjadi tempat tinggal yang cukup enak buat menjadi ya ngomong apa ini tempat untuk menjadi ya andai pun andaikan aja ya andaikan aja ya andaikan aja rumah ini gak ditinggalkan andaikan aja disini gak terjadi perkir serantara mungkin rumah ini masih menjadi tempat tinggal yang sangat nyaman dan indah teman-teman kuih ya ini teman-teman yang berolong pasti nanya ini dimana ini rumah siapa jadi saya berada sekitaran majalengka ya berada di sebuah rumah ekonya udah terbengkalai kurang lebih 10 tahun dikarenakan ada pergeseran tanah nonton aja videonya banyak-banyak bersyukur gak boleh meluang apapun yang kita milik itu udah detik yang mau beli untuk kita oke yaudah cukup oke teman-teman yang udah nonton video ini udah bergabung sehingga tetap buat like share comment dan subscribe biar makin semangat lagi disini saya Ayus Nur Rahman saya Pahmi Assalamualaikum Wabarakatuh oke selamat sore selamat menikmati